Pada 2018, Amerika Serikat memberikan hibah perangkat radio Harrisville Country kepada TNI Akatan Laut melalui skema Foreign Military Financing atau FMF. Perangkat komunikasi tersebut berasal dari US Special Operation Command Pacific atau US Suspect untuk detasmen Calamangkara Corps Marine. Ada pun perangkat Harrisville Country yang diserahkan adalah Harris RF 7800 MMP, Multiband Networking Manpat, dan Harris RF 7800 MHH, Multiband Networking Handheld. Secara teknis, Harrisville Country merupakan perangkat komunikasi yang cukup maju, antara lain karena dilengkapi dengan enkripsi. Lewat enkripsi, pihak lain tidak dapat menguping percakapan radio yang dilakukan sebagaimana yang terjadi pada radio tanpa enkripsi. Isu enkripsi memang masih terus menjadi tantangan bagi sistem komunikasi TNI, termasuk penggunaan perangkat radio. Merek perangkat radio yang diadopsi oleh militer Indonesia memang beragam, seperti Rohde & Swartz, LEG, NextOne, Grintech, PRG4 Fastnet, Harris, ICOM, TELUS, dan lain sebagainya. Karena banyaknya merek radio, maka penggunaan enkripsi sulit untuk diaplikasikan karena tidak adanya suatu sistem yang menghubungkan semua perangkat yang berbeda tersebut. Bila pada lima tahun lalu Washington memberikan Harrisville Country kepada Jakarta melalui skema FMF, maka pada tahun ini Indonesia melakukan akusisi sejumlah perangkat radio keluaran L3 Harris lewat skema FMS. Ada pun cakupan FMS, senilai 10,4 juta USD tersebut mencakup multi-band radius, very high and ultra frequency radius, high frequency radius, battle management system including vehicular, dismount and rigid hull inflatable boat, intercom system, maintenance fences, accessories and spares. Mengacu pada dokumen FMS, perangkat radio buatan pabrikan asal Paman Sam mencakup pula perangkat yang dapat dipasang pada kendaraan dan RHIB. Apakah paket FMS tersebut akan kembali mencakup L3 Harrisville Country atau L3 Harrisville Country dan perangkat lainnya? Satu hal yang pasti, paket FMS untuk mengakuisisi perangkat radio buatan produsen hasil merger antara L3 Technologies dan Harris Corporation ditujukan bagi satuan khusus TNI Angkatan Laut yang berada di lingkungan Kops Marinir yang sebelumnya telah mengadopsi Harrisville Country. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!